kalau yang diketahui cuma ada keterangan kebaraan contoh soalnya apa? kayak gimana? setoran pemilik usaha itu ikut laporan apa? nah setoran pemilik usaha itu kan berarti awalnya bikin di jurnal dulu mbak jurnalnya kan berarti kan masuk tergantung setorannya berupa apa dulu kalau berupa kas ya berarti kas pada modal, nah itu nanti kan bikin laporan yang lain, bisa masuk laporan perubahan modal kalau ada investasi segala terus laporan ya laporan perubahan modal neraca juga bisa masuk di neraca kan ada kan neraca ada apa namanya neraca ada modalnya juga kan makanya dia bisa berpengaruh disitu nanti kita bahas lebih lanjut kok ya pokoknya sekendaran itu pasti masuk aktifan mbak bukan sekendaran itu utang-usaha utang itu masuk aktifan nanti kita bahas lebih lanjut oke udah saya lanjutkan dulu ya kita tinggal sebentar saya lanjutkan di modul 2 di modul 2 ini kita akan bahas pertama tentang siklus akutansi oke ini yang pertama tentang pencatatan transaksi dulu nah ini sudah tadi sudah tahu kan persamaan dasar akutansi ini sudah nggak usah dilihat lagi laporan perubahan itu kita ya sama kayak laporan perubahan modal itu laporan barugi juga sudah kita bahas raca sudah kita bahas nah ini sekarang kita masuk buku jurnal nah buku jurnal itu ini catat-mencatatnya agak sedikit beda sama persamaan dasar akutansi kalau buku jurnal itu sehingga saya mau bersin saya lanjutkan ya maaf-maaf interupsi jadi disini kelihatan nggak BBT-nya ada buku jurnal atau kalau misalnya nggak kelihatan sedikit agak buntu nah disini kalau kelihatan itu kan ada tanggal A tanggal B jadi kalau untuk ada pencatatan transaksi akutansi itu pasti tanggalnya harus ditulis sudah pasti nah ini kan ini kas pada modal ya kan nah kenapa kok modal ini tempatnya agak menjorok ke dalam mungkin kalau kayak beli kendaraan secara tunai berarti kasnya harus berkurang mbak kendaraannya bertambah kasnya berkurang tapi kalau secara kredit ya cuma kendaraannya aja yang bertambah hutangnya yang bertambah tau nggak saya lanjutkan disini ya kenapa kok penulisnya modal itu dia menjorok selain itu ada lagi nggak ada keterangan sama ada lagi yang mau jawab halo kenapa kok ini menulis modalnya menjorok ke dalam kenapa kok kenapa kok gak sejajar sama modalnya kok harus satu ke dalam kenapa penulisnya modal ternyata ke dalam ya, jadi karena modalnya itu di kredit makanya nulisnya menjorok makanya untuk membedakan antara debit sama kredit, makanya itu kasnya di debit kan terus kreditnya di kredit modalnya di kredit makanya agak menjorok, jadi pokoknya kalau bikin buku jurnal harus seperti ini ya jadi gak boleh disusun ke bawah harus kas pada modal modalnya agak menjorok, pokoknya yang di tempat kredit itu harus agak menjorok, jadi kayak peralatan pada kas, kayak gini nulisnya bisa kayak yang tabel pertama, bisa langsung yang tabel kedua tanpa ada ada ke tanah masuk, kayak gini juga gak apa-apa oke itu namanya buku jurnal nah ini ada akun, akun itu catatan form akutasi yang digunakan untuk mengitisalkan kasasi yang terjilis selama periode akutansi nah kalau buku besar itu kumpulan akun dari suatu perusahaan, jadi kayak akun namanya misalnya akun kas jadi kan dalam satu bulan itu misalnya ada beberapa kali transaksi kas ya kan, nah itu dikumpulkan semua khusus kas aja jadi kas debitnya ada beberapa transaksi yang kas di debit ada beberapa transaksi kas yang di kredit nanti kan kelihatan kalau debitnya lebih banyak ya berarti ada sisa kas kalau enggak ya berarti kasnya gak ada sisa itu akun kas nah kumpulan dari akun-akun ini namanya buku besar ini cara mencatatnya bisa kayak gini bisa juga kayak yang pertama ini langsung jadi transaksi A itu 20 juta transaksi E transaksi jadi transaksi A, E, sama H itu transaksi kas yang di debit berarti dia bertambah sedangkan transaksi B, C, sama G itu transaksi di kredit berarti dia kasnya berkurang nah disini karena debitnya lebih banyak daripada kreditnya makanya masih ada saldo debit jadi kasnya masih bersisa ini jenis cara mencatat yang lain ini cara mencatat yang lain caranya gini ini langsung disusun kayak gini kalau tadi kan dibadakan debit sendiri, kredit sendiri kanan, kiri sendiri tapi kalau ini ini langsung jadi setiap ada setiap ada transaksi langsung dicatat kayak ini kan urut A, B, C, D, E, F, G, H tapi kalau yang tadi kan enggak karena dibisahkan debit sama kredit kalau ini langsung begitu ada setoran modal debit langsung saldonya 20 juta terus pembelian peralatan kan berarti berkurang kasnya berkurang 5 juta makanya ini ini harusnya yang di kredit keterangannya ini K ya bukan D ini saya kok nulisnya D semua salah ya ini langsung dikurangin kalau memang dia kredit jadi 15 juta saldonya terus kan yang C kredit lagi jadi 13.3 juta terus yang kebetulan yang E ini dia bertambah 1 juta makanya saldonya juga bertambah lagi ini cuma cara mencatat yang beda aja paham sampai sini yang ditanyakan untuk nyata teman akun-akun oke nah sekarang ini yang paling penting juga ini gak boleh lupa ini saldo akun normal paham maksudnya gak saldo akun normal jadi tadi kan masih inget gak persamaan akunan itu gimana persamaan akunan itu gimana terima kasih selamat menikmati